selamat menikmati Ustaz sudah berapa lama di sekolah kreatif? kalau di sekolah kreatif Ustaz Hanif dulu bergabung pertama itu tahun 2004 berarti sudah sekitar hampir 20 tahun ya lama sekali ya bahkan sempat dulu itu pernah menggantikan jadi kepala sekolah juga selama 6 tahun disini ya Alhamdulillah sekarang sudah banyak perubahan jadi ya namanya semuanya itu ada regulasinya ya pasti ada nanti jadi guru terus kemudian dapat tambahan tugas jadi kepala sekolah terus nanti jadi guru lagi Ustaz dulu kuliahnya dimana dan jurusan apa? Ustaz Hanif dulu kuliah di Institut Teknologi 10 November Surabaya yang biasa orang-orang itu menyebutnya ITS jurusannya kebetulan Ustaz Hanif mengambil jurusan fisika fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam apa itu sudah kesukaan menjadi kesukaan Ustaz Hanif saat masih kecil? mungkin iya juga ya jadi banyak sekali ketertarikan Ustaz Hanif itu terutamanya di bidang-bidang teknik ya Ustaz Hanif dulu berpikirnya karena kuliahnya di ITS gitu ya pasti nanti yang dipelajari tentang teknik-tekniknya karena Ustaz Hanif dari kecil memang sudah suka kutatik barang terus kemudian pengen tahu mekanisme kerja suatu barang itu seperti apa terus kemudian nanti jika ada permasalahan di barang itu nanti apakah bisa diganti dengan barang yang lain jadi di situ Ustaz Hanif mulai tertarik dengan kegiatan-kegiatan yang sebuahnya teknikal Alhamdulillah Ustaz Hanif diterima di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam sebetulnya sih enggak teknik banget memang di situ tapi banyaklah yang bisa dipelajari Ustaz Hanif untuk masalah teknik yang memang dari kecil Ustaz Hanif sudah suka gitu gitu ya kenapa Ustaz enggak kayak kerja di bidang itu aja kenapa menjadi guru gitu ya ya sebetulnya dulu itu Ustaz Hanif masuk ke sekolah kreatif SDM Komedia 20 itu awalnya salah informasi kayaknya jadi ketika melihat lowongan itu dibutuhkan mengajar di sekolah kreatif gitu ya sekolah kreatif Ustaz Hanif berpikirnya sekolah kreatif itu kayak sekolah yang tingkatannya itu SMA ke atas gitu nah disitu nanti akan banyak berkaitan dengan kegiatan-kegiatan tekniknya sudah saya pelajari ketika kuliah tapi ternyata ketika masuk memberikan lamaran duh sekolahnya kok kayak sekolahan TK karena kebetulan di depan kan ada TK nya lah terus kemudian Bismillah lah enggak apa-apa dicoba saja ikut presentasi wawancara terus kemudian ditanya-tanya ternyata asik juga ya ngajarannya ngajar tapi bentuk desain ngajarnya itu enggak seperti di sekolah-sekolah konvensional jadi memang di sekolah kreatif itu banyak inovasi-inovasi yang harus dikerjakan untuk supaya siswa-siswanya tidak terlalu bosan dengan pembelajaran dan senang dengan pembelajaran nah disitu ternyata dibutuhkan juga teknik-teknik yang dibelajari Ustaz Hanif ketika kuliah itu artinya untuk membuat satu inovasi pembelajaran itu perlu ada yang dinamakan media pembelajaran media pembelajaran itu enggak cuma komputer saja jadi kita banyak sekali inovasi-inovasi yang kita hasilkan ketika kita mau memberikan pembelajaran ke anak-anak jadi misalkan untuk pembelajaran tentang tata surya gitu ya nanti di kelas 6 itu nah itu gimana sih supaya anak-anak itu bisa paham bahwa tata surya itu ada dan kita ada di salah satu bagian dari tata surya itu sehingga perlu alat ini perlu alat ini perlu alat ini dan itu menggunakan teknik-teknik juga artinya hal-hal yang berkaitan dengan teknik juga jadi seperti itu oh ya Ustaz kan saya sering melihat di setiap pulas itu pasti ada peralatan listrik gitu ya nah seperti komputer, tempat angin, apa perawatan Ustaz untuk bareng-bareng itu? ya kebetulan Ustaz Hanif sekarang dipercaya di urusan sarana dan prasarana sehingga memang alat-alat atau inventaris-inventaris yang ada di kelas itu harus dirawat terutama alat-alat yang berhubungan dengan peralatan listrik atau elektronik jadi kadang-kadang ada masalah-masalah kayak misalkan printer nggak keluar tintanya gitu kan terus kemudian yang harus ada pembaharuan program seperti itu atau update programnya terus kemudian tiba-tiba kipas anginnya nggak nyala terus kemudian itu ya dilakukan perawatan jadi memang sudah menjadi salah satu tugasnya Ustaz Hanif artinya tugas tambahan selain mengajar itu perlu ngecek itu tapi ya Ustaz Hanif nggak sendirian Ustaz Hanif juga dibantu sama outsourcing Ustaz-Ustaz yang lain artinya bantuan Ustaz-Ustaz itu untuk memberikan laporan ke Ustaz Hanif terus kemudian Ustaz Hanif ngecek pengerjaannya Ustaz Hanif juga minta bantuan ke outsourcing atau yang biasa disini disebut Mas OB gitu bagaimana suka dukanya Ustaz bekerja di sekolah ini? kalau suka dukanya ya banyak sih Ustaz Hanif itu Ustaz Hanif itu apa ya Alhamdulillah seneng gitu ya kumpul dengan anak-anak terus kemudian memberikan pengetahuan ke anak-anak terus yang seru lagi itu ini ketika Ustaz Hanif mendampingi anak-anak outbound wah itu seru itu kalau outbound itu karena kan hanya Ustaz-Ustada dengan muridnya saja kan nggak pakai orang tua jadi sudah seperti ya keluarga sendiri gitu kalau rekreasi gitu terus kemudian apa ya terus kalau itu salah satu sukanya apalagi kalau siswa-sisunya ada yang berprestasi gitu ya kayak Mbak Inar ini kan di BMR mula juga sudah sudah sampai tingkat kota kan sekarang ya terus ada lagi ketika ini ada kegiatan-kegiatan di dalam kelas yang itu melibatkan anak-anak dan Ustaz-Ustada terus kalau dukanya apa ya dukanya paling ketika anak-anak sudah pulang dan kerjanya masih belum selesai ya itu aduh kok sudah sepi ya tapi kerjanya masih belum selesai apalagi ada tugas tambahan ada laporan kerangnya yang mampet nggak bisa keluar air terus ada yang ya macam-macam kadang-kadang ya masih harus apa namanya perbaiki komputer dan lain sebagainya gitu apa harapan Ustaz untuk sekolah ini Ustaz? Harapan Ustaz untuk sekolah ini bisa lebih apa ya lebih menjadi wadah bagi anak-anak anak-anak terutama anak-anak Surabaya atau anak-anak sekitar sekolah ini bisa menjadi wadah bisa menjadi sekolah yang betul-betul sekolah yang mengerti kebutuhannya anak jadi sekolah ini bisa menjadikan anak-anak itu betah untuk belajar disini bukan betah untuk bermain aja ya tapi tapi belajar juga ya itu tadi dengan dengan sering membuat inovasi terus kemudian memperbanyak wawasan terus ini juga lagi baru loh ini baru tahun ini kita menerapkan kurikulum merdeka nomor ini adalah kelas 4 kan ya kelas 4 itu termasuk kelas yang masuk dalam kurikulum merdeka jadi kita bertahap nanti kurikulum kita nanti semuanya akan berubah menjadi kurikulum merdeka nah di kurikulum merdeka ini yang lebih banyak apa ya namanya Ustaz-Ustaz itu harus punya inovasi yang tinggi terus kemudian harapannya Ustaz lagi sekolah ini bisa menjadi wadahnya anak-anak untuk meraih prestasi sesuai sesuai dengan kemampuan mereka sesuai dengan keinginan bakat dan minatnya mereka jadi bisa menjadi wadah bakat dan minatnya anak-anak yang ada di sekolah kreatif SD Muhammadiyah 20 ini kalau terhadap guru-guru di sekolah ini apa Ustaz? Insya Allah kalau terhadap guru-guru ya kita bisa menjadi keluarga yang apa ya keluarga yang harmonis gitu ya di dalam sekolah ini terus kemudian bisa bersama-sama membimbing putra-putri kita sesuai-sesuai kita sehingga bisa meraih kebanggaan bersama untuk apa kemajuan sekolah untuk apa nama baik sekolah jadi yang bangga nanti pasti tidak hanya orang tuanya anak-anak pasti guru-guru disini juga bangga terus inovasi-inovasinya bisa lebih berkembang lagi ketika sekolah penggerak Insya Allah nanti guru-gurunya juga akan menjadi guru-guru penggerak yang bisa memotivasi terutama anak-anak yang ada di sekolah kreatif SD Muhammadiyah 20 ini terutama yang keluarnya mungkin bisa menjadi apa namanya menjadi guru penggerak motivator bagi guru-guru yang ada di sekolah-sekolah sekitar sekolah kreatif SD Muhammadiyah 20 ini Ustadz segitu dulu ya makasih oke selamat-selamat Mbak Inara segitu dulu ya videonya tentang podcast aku bersama Ustadz Hanit jangan lupa nonton video lainnya bye-bye bye bye terima kasih 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 terima kasih